Karangannya Jawa Tengah kini memiliki beragam obyek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Selain Tawang Mangu, kini ada bekas pabrik gula yang disulap jadi tempat wisata hits, namanya adalah Grand Sondokoro. Obyek wisata yang berkelokasi di Tasik Madu ini menawarkan beragam wahana permainan, mulai dari kora-kora, bioskop 3D, hingga kereta uap. Lalu bagaimana keseruan bermain di sana dan seperti apa informasi lengkapnya? Kami sudah terhubung dengan Nurul Intaniar, wartawan Tribun Travel. Selamat siang Nurul, silakan dengan laporannya. Iya Siska, di Karanganyar, tempatnya di Tasik Madu, Karanganyar di Jawa Tengah, ada satu tempat wisata dari bekas pabrik gula yang kini disulap menjadi tempat wisata hits di Karanganyar, namanya Grand Sondokoro. Dan Sondokoro ini lokasinya ada di Tasik Madu, Karanganyar di Jawa Tengah, di mana tempat wisatanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti ojek online. Nah, lokasinya ini mudah sekali dijumpai karena ada baliho besar dengan papan penunjuk arah yang menunjukkan lokasi Grand Sondokoro. Nah, seputar tempat wisata ini, Grand Sondokoro dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore dengan menawarkan berbagai wahana permainan yang menyenangkan dan beberapa di antaranya gratis untuk dicoba. Ada kora-kora, ada biang lala, kemudian ada bioskop 3D, ada terapi ikan, kemudian ada wisata kereta uap yang hadir setiap Sabtu minggu saja atau weekend dengan berbayar Rp15.000 per orang, kemudian ada becak-becakan dan masih banyak lagi. Nah, di Grand Sondokoro ini juga menyediakan atau menghadirkan rumah studio foto yang bisa dikunjungi oleh pengunjung secara gratis. Biasanya rumah studio foto ini digunakan untuk foto-foto kabula muda, untuk pre-wedding, dan juga lain sebagainya. Nah, harga tiket masuknya sangat-sangat terjangkau, mulai dari Rp20.000 saja per orang. Harga tiket masuk ini berlaku setiap hari, baik itu weekday maupun weekend. Untuk anak-anak dan juga dewasa, harga tiket masuknya sama. Nah, di Grand Sondokoro ini juga menghadirkan museum mesin giling, di mana bisa dikunjungi dan juga untuk foto-foto. Di sini juga menyediakan tempat wisata seperti kolam renang dan juga waterboom yang bisa digunakan untuk bermain air untuk anak-anak dan juga dewasa. Nah, di Grand Sondokoro juga tersedia restoran ataupun kafetaria, jadi pengunjung yang datang berwisata ke sana tidak perlu takut atau tribut membawa bekal dari rumah karena sudah tersedia di sana. Jadi, buat pengunjung yang ingin datang ke sini, bisa langsung beli tiketnya secara on the spot karena tidak dijual secara online. Baik, Siska, kembali ke studio. Baik, cukup menarik dan juga sangat lengkap dan pastinya adalah harganya terjangkau. Baik, terima kasih Nurul Intanir atas informasinya. Selamat petugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.